Saya bahkan kalau ditanya, saya mungkin nggak jadi dokter kalau nggak masuk AMP ya, begitu ya. Kenapa ingin bergabung dengan AMP? Waduh, ini pertanyaannya gampas sekali ya. Jadi, zaman dulu saya itu AMP itu, apa ya, nge-top lah, gitu ya. Dari semua organisasi yang ada, menurut aku AMP adalah organisasi yang paling luar biasa. Saya melihat bahwa anggota dari Atlas Medical Pioneer itu merupakan para dokter yang memahami aktivitasnya disertai dengan pemahaman tentang safety. AMP menawarkan hal yang berbeda, dikeluar kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan wajib. Karena AMP ini merupakan sebuah organisasi besar yang dia memperdalam ilmu pecinta alam. Dan bagian yang menariknya adalah di sela-sela kepecinta alamannya itu, pada saat itu yang saya tahu, dia juga ada unsur medisnya. Saya adalah salah satu organisasi yang paling tepat, gitu, untuk membangun relasi, untuk main sambil belajar, sisi medisnya ada, dan ya bisa main, gitu ya, ke gunung, bisa arum jeram, dan juga kanja tebing. Senior-seniornya pun selalu membawa masalah kekeluargaan di bidang AMP sendiri. Jadi, saya tertarik untuk bergabung dan untuk menemukan keluarga baru, dan akhirnya di AMP inilah saya menemukan keluarga baru saya, Atlas Medical Pioneer. Oke, memang banyak banget ya kegiatan AMP, mau yang medis, maupun yang pecinta alamnya. Yang medis kayak misalnya bantuan medis, atau balai pengobatan, hitam massal, termasuk tangga pencana juga. Terus, selain itu juga suka diajarin sama senior, suka diajarin situring gitu, terus atau misalnya belajar sama senior juga sering banget diajarin sama senior, gitu. Terus, yang kedua selain untuk praktek medisnya juga, kita juga sering ngakuin kayak kuliah-kuliah, yang sebenarnya kuliah itu sangat membantu, apalagi kayak kalau mau masuk OAS, terus juga skills. Apalagi kalau misalnya di angkatan 2020 tuh kebanyakan skillsnya kan waktu itu saat pandemi online, sehingga waktu di AMP kita bisa skills secara offline, kita bisa nyobain langsung, dan dapat pengalaman banyak di situ. Di saat saya belum menyusun skripsi, penelitian, tapi saya udah belajar lebih dulu gitu di AMP. Jadi, menurut saya kalau dibilang sibuk, memang sibuk, tapi sibuknya bermanfaat dan produktif gitu ya. Kalau aku sendiri, aku pernah turun menjadi tim respons sanggap bencana gempa Cianjur pada tahun 2022 lalu. Dan di sana, aku bersama teman-teman dan juga beberapa kang tete senior itu, belajar untuk menangani korban-korban kasus trauma yang cukup berat sebenarnya. Contohnya kayak cendera kepala, traktor terbuka, dislokasi bahu, luka robek, luka sayat, dan masih banyak lainnya. Ya, suka lah pasti. Cinta banget sama AMP sih. Saya, saya nih angkatan pertama AMP tahun 1973. Sampai sekarang saya masih kontak dengan teman-teman di AMP. Masih merasa dekat dengan mereka semua. Di tengah-tengah kesibukannya, yang terlepas juga setelah tadi kita juga ngobrol bahwa kesibukannya itu memberikan kebermanfaatan, yang kita sama-sama harus ketahui bahwa semua kesibukan di AMP itu dijalani bareng-bareng. Kekuargaan kita sangat erat, jadi setiap kita ada kesibukan, setiap kita ada kegiatan di AMP, ataupun kegiatan di luar AMP, ataupun kegiatan-kegiatan fakultas, pasti kita saling membantu. Karena tadi yang aku bilang, kalau AMP itu banyak menguadahi kegiatan-kegiatan yang aku yakin tidak bisa didapatkan di kuliah biasa, di bangku kuliah biasa, maupun di organisasi lain. Di mana aku tuh bisa langsung praktik banyak skill-skill medis yang aku sebelumnya pelajarin teorinya. Jadi saat aku tutor, aku kayak udah lebih kebayang, apa aja sih sebenarnya yang kita akan lakukan sebagai dokter nantinya kayak gitu. Lalu, dan yang terpenting itu adalah nilai keterampilan. Di mana, karena sudah banyak keterampilan-keterampilan medis yang sudah diajarkan oleh AMP kepada saya, saya lebih mudah mempraktekannya pada saat perkuliahan. Sangat banyak ya, kalau saya sebutkan semuanya. Tapi yang paling penting di sini, nilai-nilai yang akan kalian dapatkan saat kalian mengikuti pendidikan, yaitu empati kepada pasien, sifat pantang menyerah saat kalian mendapatkan suatu hal tantangan yang baru, dan juga jiwa korsat atau teman sejawat. Saya mungkin nggak jadi dokter kalau nggak masuk AMP ya, begitu ya. Analoginya begitu. Kenapa? Saya dulu kalau nggak masuk AMP, mungkin saya mati bosen gitu. Mungkin saya nggak lulus gitu ya. Jadi AMP menyelamaksan saya untuk menjadi dokter. Kalau manfaatnya sih luar biasa ya, karena saya banyak meruji ya di AMP. Nggak gampang menyerah, begitu ya. Nggak berhenti di tanjakan, begitu ya. Di AMP kita dibiasakan atau dididik untuk selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. AMP memberikan sebuah fenomena bahwa the sky is, you know, there's no limit. If we do it properly, it intinya, kalau kita mau belajar sesuatu, kita bisa melakukan. Menantang diri sendiri kemanapun, percaya saya bisa. Kenapa? Saya terbiasa untuk menantang diri sendiri dan saya terbiasa untuk mempersiapkannya dengan baik, gitu. Oke, buat kalian mahasiswa FK 4, ya adik-adik saya juga, karena saya yang dulu juga FK 4. Cobalah, kalian coba dulu lah. Ya, coba dulu masuk ke AMP. Cosok atau tidak dengan kalian, gitu. Jangan takut untuk ikut berkegiatan di AMP. Soalnya kalau kalian nggak nyoba tuh, kalian nggak akan pernah tahu AMP tuh kayak gimana dan nggak pernah ngerasain secara langsung. Kalian cuma tahu denger-dengar di luar doang. Ketempatan menjadi anggota AMP itu hanya diberikan mungkin hanya satu kali. Setelah lewat fase ini, meskipun kamu mau, kemungkinan tidak akan bisa. Karena challenge-nya berbeda atau fase-nya berbeda. Jadi kesempatan, yang saya lalu bilang, kesempatan mungkin untuk menjadi anggota AMP ini hanya saat ini. Jadi, menurut saya, buat semua orang yang ngeragu, keraguan itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai keraguan itu berubah jadi penyesalan. Penyesalan untuk tidak mencoba dan penyesalan karena tidak mau mendaftar di pendidikan dasar atlas mendekatkan. Penyesalan untuk mencoba dan penyesalan untuk mencoba.